Aksi kawanan begal sadis yang tak segan melukai korban saat merampas sepeda motornya kembali terjadi di Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Kali ini R.A., seorang remaja warga Pekon Sri Kuncoro, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus menjadi korban pembegalan disertai penganiayaan bahkan mengalami luka bacok cukup serius akibat ulah para bromocorah. Tangan kanan dan kiri serta keningnya dibacok. Nahasnya lagi, korban juga harus kehilangan sepeda motornya. Kronologinya, aksi sadis tersebut berawal saat korban bersama rekannya yang berinisial R berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BE2838ZN usai latihan silat di Pekon Kanoman, Kecamatan Semaka pada malam sekira pukul 23 Watu Indonesia Barat. Saat sepeda motor melintas di pemakaman umum perbatasan Pekon Sri Kuncoro, sebuah sepeda motor mengikuti dari belakang dan langsung menabrak sepeda motor korban hingga terjatuh. Pada saat itu tiba-tiba dari semak-semak muncul dua orang lagi kawanan begal dengan mengenakan penutup kepala. Korban RA sempat melakukan perlawanan seorang diri, karena rekannya R menyelamatkan diri, tetapi karena para pelaku menggunakan golok, akhirnya RA tumbang tak sadarkan diri. Korban menuturkan pada selasa 18 Januari 2022. Dia tak sempat mengetahui ciri-ciri pelaku karena mereka menggunakan penutup wajah. Orang tua RA pun berharap, pihak kepolisian segera mengusut dan menangkap para pelaku. Karena selain telah melukai anaknya, pelaku juga membawa kabur sepeda motor. Sedangkan dari warga sekitar, sepanjang jalan penghubung Sri Kuncoro, Sri Purnomo, Kanoman, memang dikenal rawan pembegalan. Dari Tanggamus, Sayuti, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!